Halo guys, balik lagi bersama gue Ramdhani Eka Dan di video kali ini gue seneng banget guys Karena apa yang gue cita-citakan, yang gue pengen Yang gue tunggu-tunggu dari dulu udah dateng guys Yaitu Silver Play Button dari Youtube guys Pokoknya thank you banget kepada kalian semua Yang udah repot-repot subscribe ke channel ini Pokoknya thank you banget Soalnya kita gak bakalan, gue gak bakalan Bisa seperti ini kalo misalkan gak ada kalian semua guys Pokoknya thank you banget Dan di video kali ini kita mau bikin video Unboxing Silver Play Button ini guys Tapi sebelum itu gue mau minta maaf dulu Soalnya kalo misalkan kualitas videonya kurang baik Atau burem, atau banyak noise, atau apalah itu Soalnya ini tuh cuma pake kamera HP Sama lightingnya pake lampu kamar doang guys Jadi gue jujur nih Gue itu belum pernah gajian dari Youtube Jadi gue belum beli kamera, gue belum punya lighting Dan lain-lain sebagainya Gue itu belum pernah gajian Udah 100 ribu subscriber, udah dapet Silver Play Button Tapi belum pernah gajian, anjir Oke guys, sebelum kita melakukan unboxingnya Gue mau cerita-cerita dulu bentar Tentang pengalaman gue Dari mulai gue bikin channel Youtube Sampai gue dapetin Silver Play Button ini guys Bagi kalian yang gak mau denger ceritanya Kalian langsung skip aja videonya ke ujung Gak apa-apa kok, langsung skip aja ya Kalo misalkan kalian gak mau denger cerita gue Oke, kita mulai pertama-tama itu Setelah gue lulus sekolah SMP ya Jadi ceritanya itu dulu gue lulus sekolah SMP Nah, gue setelah lulus SMP itu Gue gak sekolah SMA guys Karena dulu itu mau sekolah SMA Tapi gue gak ada duit, jadi gue gak sekolah Kemudian pada saat itu gue langsung kerja ke Jakarta Yaitu kerjanya di Sablon tempat percitakan baju Kayak gini nih ya Pada saat itu gue kerja sekitar Satu setengah tahunan gitu Kemudian pada saat itu gue langsung sakit Dan gue dibawa ke rumah sakit Pokoknya gue hampir mati pada saat itu anjir Kemudian Alhamdulillah banget gue sembuh Dan gue nganggur guys Selama satu tahun lebihan Satu tahun setengahan Dan pada saat itu gue Kesana kemari Kesana kemari Pulak-pali Kesana kemari Pokoknya nyari pekerjaan Gak dapet-dapet guys Gue nganggur terus anjir Dan pada saat itu gue liat-liat youtube Nah gue liat dong Ada Atta Halilintar Dan banyak youtuber lainnya Yang sukses dari youtube Yang bisa terkenal dari youtube Nah gue coba dong Kali-kali aja gue juga bisa sukses kayak gitu ya Dan kemudian pada saat itu Gue ya berminat aja gitu Bikin channel youtube Karena gue pengen terkenal Tujuan pertama gue Bikin channel youtube itu Karena pengen terkenal guys Soalnya gue itu dari kampung Jadi gue pengen ngebuktiin aja Bahwa ya kali aja gitu Orang kampung bisa Terkenal gitu lah pokoknya Nah pada saat itu Gue bikin channel youtube itu Pada bulan 4 Tahun 2019 Nah kemudian pada pertama kali upload video Yaitu Bulan Juli 2019 Jadi sampai sekarang itu Udah sekitar 1 tahun lebih Ya pada saat itu Bikin video Gak ada yang nonton Tetap upload Bikin video Bikin video lagi Upload lagi Tetap gak ada yang nonton lah Intinya ya gue promosiin Promosiin terus Alhamdulillah ya mulai Mulai adalah gitu Sedikit-sedikit yang nonton video gue Nah kemudian Pada saat itu Gue belum juga bikin prank ya Yaitu gue bikin prank itu Pada subscriber gue Sekitar 800 subscriberan Yaitu kalian juga Pasti udah tau Prank pertama yang udah gue bikin Yaitu prank nanya konyol Nih yang ini nih Nah pada saat itu juga Kameranya masih pake kamera hp guys Dan kamera mainnya pun Temen gue Gue suruh gitu guys Jadi Ketika main gitu Sama temen-temen gue Gue ajak tuh Buat bikin konten Suruh bikin konten gitu Buat jadi kamera mainnya gue gitu Buat nge-prank Nah sampai subscriber gue itu Gue sendiri ya Gue Nge-youtube sendiri Dari hp semuanya Sampai 18.000 subscriber Yaitu Bikin prank Dari 800 subscriber Sampai 18.000 subscriber Kemudian gue ketemu nih Sama tim gue Yaitu si artis lampu merah Yaitu si babang ujeng Sama Kameramin gue Yaitu si apro Bikin prank itu banyak banget Rintangannya guys Mulai dari nih Pertama ya Mulai bikin konten Nah bikin konten Udah jauh-jauh ke pelabuhan ratu Dari sini Eh datang kesananya Nggak dapet video Jauh-jauh Capek Pulang malem Asal kalian tau ya Gue ngasih tau doang nih Bahwa jarak dari rumah gue Ke pelabuhan ratu Ke lampu merah lah Kelampu merah itu Sekitar 28 km guys Bayangin aja 28 km guys Bolak-balik loh Bolak-balik Jadi gue itu Berangkat Pukul 10 atau 11 pagi Nah sampai sana itu Jam 12-an Jam 12 lewat lah Pokoknya jadi di jalan itu Sekitar 1 jam setengahan lah gitu Nah kemudian pulangnya itu Selalu malem guys Karena bikin konten itu Susah banget Pokoknya apalagi yang prank-prank sekarang Apalagi Bikin konten di lampu merah itu Banyak banget rintangannya guys Mulai dari Dimarahin warga Dimarahin satpam Nah kemudian Dimarahin polisi Udah sering banget gue dimarahin polisi Sampai kemarin aja gue bikin Dimarahin polisi Sampai gak jadi Akhirnya gue pulang Tangan kosong guys Udah sering banget gue pulang Pake tangan kosong doang Bikin video kesana 3 jam perjalanan Bolak-balik Datang kesana Gak dapet video Capek Iya gak dapet video Anjir pokoknya Ya susah banget pokoknya Apalagi ngelewatin Jalan-jalan yang Susah banget Mulai dari kebon karet Pokoknya serem banget deh Jalan-jalanannya Apalagi jalan ke tempat gue Itu jalanannya jelek banget Apalagi angker pula Temen-temen gue udah banyak Yang nemuin semacam Hantu-hantu kayak gitulah Tapi alhamdulillah Gue pribadi belum pernah guys Tapi semoga aja Gue gak pengen sih Cuman semoga aja Gak pengen juga Dan kalau misalkan Nguji-nguji soal ongkos nih Kerja nih nganggur Kalau soal ongkos Nah sekali bikin konten itu Habis sekitar 70 ribuan guys Nah gue Dapet uang 70 ribu itu Dari mana Nah gue itu Ya ibaratnya Banting tulang dulu Baru bikin konten Dapet duit Kerja Duitnya dipake bikin konten Sampai sekarang Belum pernah gaji ya Ya tapi Semua itu terbayar oleh Silverplay button gue guys Pokoknya thank you banget ya Buat kalian semua Yang udah subscribe Thank you banget Nenyampe 100 ribu subscriber itu Pada tanggal 22 September 2020 Kemarin Pada saat itu gue Pokoknya seneng banget deh Pokoknya Channel gue bisa berkembang Sepesat itu Dan itu dalam waktu 1 bulan guys Dari 25 subscriber Sampai 100 ribu subscriber Gak nyampe 1 bulan Pokoknya itu Perkembangan paling cepat Pokoknya Nah pokoknya Gue bahagia banget Pokoknya channel gue bisa berkembang Secepat itu Jadi ceritanya segitu aja ya Oke langsung aja kita Unboxing disini guys Jadi yang pertama itu Disini ada Kotak Kotak seperti ini Dan disini tuh Ada alamat gue Alamat gue Ini tuh dikirim dari JNA kemarin Baru dateng Dan disini ada Pengiriman-pengiriman gitu Pokoknya Nah sebelah sini Yang gue bingung Orang-orang itu Kalau misalkan Dapet silver play button Disininya Ada logo YouTube Nah gue Kagak ada Anjir polos Polos Pada saat itu Gue pas dateng kemarin Ini tuh langsung gue buka Karena gue penasaran dong Karena gak ada logo YouTube-nya Ini gak tau paket apaan Nah gue langsung buka aja Kemarin udah gue buka Dan isinya ternyata Emang bener silver play button Oke langsung aja Kita buka sekarang guys Jadi bukanya itu Dari sebelah sini Ya sebelah mana ya Sebelah sini Oke bentar Agak susah ini guys Oke Udah kebuka Mari kita lihat sama-sama Dan isinya adalah Aduh susah Tara Kosong anjir Nah disini tuh Yang pertama Ada Busa Wangi guys Wangi anjir Wuh wangi Nah ini tuh ada Busa kayak gini Kemudian disini tuh Ada Wow Surat ucapan Dari YouTube guys Nah kayak gini Pokoknya nanti Gue taruh disitu aja deh Biar gak ribet gitu Nah disini tuh Ada Selamat atas pencapaian Jumlah subscriber Yang anda raih Dengan baga kami sampaikan Blablabla Ini tuh ada Namanya Disini tuh Dari Rick Yang nulis ini Kemudian disini juga Ada Dari YouTube Surat juga ini Nah ini dia suratnya Nah isinya itu adalah Anda baru saja melakukan Sesuatu yang sangat jarang Dicapai oleh Kreator Content YouTube 100 ribu orang Telah subscribe Ke channel anda Dan ini sangat luar biasa Pokoknya banyak banget deh Jadi gak usah baca semua ya Kalian baca aja disitu Nah kemudian disini tuh Ada silver play buttonnya Guys Masih di plastikin dong Oke langsung aja kita buka Oh bentar bentar guys Masih ada satu lagi Ini tuh kita dapet Pembersih silver play buttonnya Kayaknya Super dry katanya Ya ini pembersihnya katanya Nah Dan kemudian disini juga Ada satu lagi Nah ini Macam Word Word gitulah pokoknya Pusing gue Nah kemudian disini tuh Ada silver play buttonnya guys Wuuu Kinclong anjir Oke kita langsung buka aja guys Plastiknya Dan disini kita langsung buka Wuuu Taraaa Wuuu Cantul anjir Dan disini itu Kinclong banget guys Kalian bisa ngaca disitu Dan disitu kalian bisa lihat Kameranya pake kamera HP ya Dari sini Nah kemudian disini tuh Ini tuh bahannya terbuat Dari aluminium Kayaknya gue pikir Ini tuh dari besti Ternyata bukan Nah disini tuh Ada tulisan juga Nah Gak keliatan ya Yaudah Nah disini tuh ada Presented to Ramdhani Eka Nah disini terukir nama gue guys Nah for passing 100 ribu subscribers Dan disini ada Logo Youtube Wow mantul guys Dan Di belakangnya disini tuh Ada Tempat tempelan kayak gini Buat digantungin kayak gini nih Mantul anjir Nah dan disini tuh Bahannya juga ada Lembut banget Pokoknya Wangi pula anjir Pokoknya thank you banget Kepada kalian semua Yang udah subscribe ke channel ini Pokoknya thank you banget Yang udah repot-repot Subscribe ke channel ini Ya guys Pokoknya thank you banget Gue gak bakalan dapet Yang kayak beginian Kalau tanpa kalian semua guys Pokoknya thank you Oke dan segitu saja mungkin Video unboxing Silverplay button kali ini Semoga kalian suka Dan kalau misalkan gak suka Ya dislike aja Gak apa-apa Oke See you di next video Bye-bye Bye-bye